Saya Anggi Asibuan, pemirsa arus mudik sudah berlalu saatnya kita mulai bersiap untuk memasuki arus balik lebaran 2023. Tentunya ada sejumlah evaluasi yang perlu diperhatikan saat arus mudik nanti dan untuk informasi berikutnya kami punya liputannya. Arus mudik sudah berlalu saat ini kita sedang bersiap pemirsa untuk menghadapi arus balik. Arus mudik secara keseluruhan memang sudah berlangsung dengan lancar, namun tentunya ada sejumlah evaluasi yang perlu diperhatikan agar tidak kembali terulang saat arus balik lebaran 2023. Untuk mengetahui lebih lengkap saat ini saya sudah bersama dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjian Pol Aan Suhanan. Pak Aan, kalau kita lihat ini sudah sekian hari begitu ya untuk arus mudik kita sudah bersiap untuk arus balik. Apa evaluasi arus mudik kemarin? Secara umum bisa berjalan dengan baik ya tentu arus mudik kita bisa kelola dengan baik ya. Sehingga pelambatan ini juga bisa diminimalkan, artinya waktu tempuh dari Jakarta ke Semarang ini lebih baik dari tahun lalu ya. Datanya nanti dari Jasa Marga ada. Kemudian untuk kecelakaan laulitas juga ada penurunan ya sampai tanggal 22, tadi malam 24.00. Ini ada penurunan sekitar 20 persen ya, 20 persen lah untuk penurunan dari tahun lalu. Ini artinya kita bisa kelola untuk menangani black spot yang sudah ada. Kemudian titik-titik krusial di Jakarta Cikampek maupun di Merak, kemudian di Jawa Tengah dan tempat-tempat yang krusial. Ini bisa kelola dengan baik sehingga tidak ada kemacetan yang parah ya. Yang ada adalah pelambatan, roda masih berputar, termasuk di titik 81 kemarin ya pada tanggal 19 terjadi kepadatan yang luar biasa. Ini juga bisa kita cairkan. Berarti dapat dikatakan bahwa tahun ini meskipun dengan jumlah pemudik yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun kemarin, untuk kemacetan lebih bisa teratasi begitu Pak? Betul, betul. Kita bisa atasi. Karena ini tentu didukung oleh sarana jalan yang sudah cukup baik ya. Kemudian ruas jalan atau kapasitas jalan terutama di Jakarta Cikampek juga sudah ditambah menjadi 4 ajur. Sehingga ini memperlancar arus lawu intas. Kemudian ke Cipali memang masih ada pelambatan. Ini diakibatkan oleh perilaku pengemudi tentunya ya, yang parkir berhenti di bawah jalan terutama di depan res area. Karena ini mungkin ada kepentingan untuk buang air kecil, besar, kemudian untuk istirahat sejenak, untuk makan. Ini pada jam-jam tertentu, ini berakibat pada pelambatan menjelang res area. Sehingga antrian bisa cukup panjang menjelang res area itu. Namun kita bisa kelola ya, buka-tutup res area, kemudian kita menghimbau terus. Tim kita terus tidak bosan-bosan menghimbau untuk kedaraan bisa maju, keluar di gate terdepan. Kemudian setelah dihimbau, datang lagi yang belakang. Terus kita, 24 jam kita terus tim ini patroli untuk menghimbau masyarakat untuk terus tidak parkir di bawah jalan.